We were staying in the Paris to get away from your parents and I don't know if I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Oke halo teman-teman semua selamat datang kembali di RW Channel dan hari ini kita akan kembali melanjutkan serial Viva 20 Ratu Glory Player karir Egy Molana Fikri Dan ya ini kita ada target lagi nih ya di bulan Februari dan juga awal bulan Maret Dan beruntungnya target di bulan Februari ini agak sedikit berkurang ya karena average rating yang harus kita dapat adalah nilainya 8,9 Berbeda dengan biasanya yang kita harus dapat 9 gitu tapi ini 8,9 ya walaupun beda 0,1 doang ya Oke goals creatednya sama chance creatednya juga mirip-mirip sih Oke harusnya ini bisa kita lewati dengan sangat baik harusnya ya Oke jadi kita langsung aja masuk ke pertandingannya ya Ini pertandingan pertama kita menghadapi Auxerre Way dan kita terpilih sebagai starting line up Gue pake jersey yang mana ya ini aja kali ya Oke dan ini difficulty nya masih legendary ya karena ternyata setelah gue liat di kolom komentar kemarin Dan feedback kalian mengatakan legendary aja sampai Egy dapet trophy gitu ya Mudah-mudahan lah musim ini kita dapet trophy Sebenernya kemarin juga Egy tuh udah dapet trophy loh bersama Lesia Gedans Oke ini dia Kita kembali ke Dominos League 2 yang dimana FCMAT sebenernya ini Sudah tidak terkejar ya harusnya Karena kita ada di pingkat pertama dan musuh-musuh kita juga cukup jauh gitu loh Perbedaan poinnya sampai 10 poin kalau gak salah Oke kita langsung mulai aja pertandingannya babak pertama antara Ayak Sio ya tadi Eh bukan siapa sih tadi klubnya gue lupa lagi Melawan FCMAT let's go Oke Saki Waduh gagal tadi poor timing Egy Oke nice dapet Hmm nice Egy Maulana Fikri Come on Egy nice banget Luar biasa kecepatan larinya itu Lihat-lihat-lihat Lihat sumpah Egy Maulana Fikri Ini dia Egy Maulana Egy Nah aduh gila sih Itu dia lari dari belakang nge shot ketepis Tapi Ada temennya rebound dan juga sayangnya ketepis lagi pak Oke Saki Baru awal-awal Egy udah ngegas nih langsung nih Padahal posisinya si DM gitu loh Oke Ini kita sambil fokus juga nih Memperhatikan pemain-main mereka Mau ngoper kemana Kita potong bolanya Oke kita jagain dia Kita jagain dia Oke dia ke belakang Oke sabar-sabar-sabar-sabar-sabar Tutup Dapet Yes Good Egy Come on Oke Egy Maulana Fikri Nice Aduh offside sih itu Oke ya Kita lanjut lagi ke pertandingannya By the way nih By the time gue record video ini Ini gue Baru aja selesai nge-record Series Liverpool Career Mode Yang dimana Pertandingan lawan Manchester City nya itu seru banget guys Jadi Kalau kalian Belum lihat Tadi siang itu Harusnya gue sudah upload Series Liverpool Career Mode Yang dimana kita bertemu Sama Manchester City Dan itu Pertandingannya Mantep banget sih Sumpah kalian harus nonton sih Bagaimana perjuangan Liverpool Menghadapi Manchester City yang Notabene nya adalah Tim peringkat pertama Saat ini Di Career Mode itu ya Oke Egy Oke Namun offside lagi Harus bisa memperhatikan Ini nih Apa namanya Pergerakan pemain nih Tim kita Jangan sampai Offside-offside terus Oke Iade Bagus Egy Nah kayak gitu dong Kayak Egy dong Bagus passingnya tuh Gak offside pak Sini tengah Aduh Bisa bad call Nah bener kan bad call Soalnya ketebak tadi Iya bad call lagi Kayaknya Gak deng Aduh Oke Sini Egy Nice Aduh Gak bisa sih Gak bisa terlalu jauh tadi Kita mundur lagi dulu Hmm Gak kena Oke Nice Pro Blade Barco Oke Ambil Barco lagi Gak bisa Oh Dapet lagi Dapet lagi ternyata Barco bagus Ya Corner kick Untuk FC Mats Oke Ah Egy gue kira Mau lo empat tadi Sini Egy Egy Molana Sabar Bagus Ini dia Egy Aduh Masih penuh sih Belakangnya tuh Oke Udol Namanya Udol Oke Egy Lig Bagus Oke Basogok juga bagus Tadi Passing ya Sini Tengah Cepet Egy Maulana No Yes Penalti ya Kartu kuning Egy Dilanggar Tadi di dalam kotak Penalti guys Kita coba Apakah bisa ya Tendangan penalti Pake Egy Harusnya sih bisa sih Eh gak bisa Aduh Kalo gue Ya Alhamdulillah Udah dikasih Sama Egy Malah disia-siain Kesempatannya Kalo play S team Kalo play S team Tadi bisa tuh Nendang pake Egy Sayangnya kalo play S Egy gak bisa Milih kita Dan sayang sekali Kita harus ditarik Dengan nilai 7,7 Aduh Itu kalo goal Asis loh Egy Sayang banget Sumpah Oke Tapi tenang aja sih FC Mets Masih ada di Puncak ya Oke Kita coba latih dulu Seperti biasa ini ya Latihannya Kita simulate all Hasilnya Ya lumayan lah Dan Egy naik tuh Overall ratingnya Tampaknya Jadi 73 sekarang Semakin berkembang Feeling gue sih Nanti di akhir musim Egy nilainya 75 ya Kayaknya Dan itu udah bagus banget Untuk pemain asal Indonesia Oh iya Ini gue mau coba Kasih liat ini sih Apa namanya Kayak Top score ya Di top score itu Gimana cara ceknya Kok gak bisa sih Gak bisa liat top score ya Disini ya Apa gue yang kaget tau caranya Mungkin kalian bisa komen Di bawah deh Caranya ngecek top score tuh Gimana gitu loh Ini cuma timnya doang Top scorenya tuh Dimana ya Tim stats Gak bisa ya Gak bisa liat top score ya Harus Iya Gak bisa guys Atau disini Di standings Tuh Gak bisa cuy Gak bisa cek top scorenya Siapa Siapa aja Gitu loh Di league Di league 2 ini Wah Gak bisa ngeliat dong Egy peringkat berapa Jadi ibaratnya Ya kita cuma bisa ngeliat Statistik dari Temen-temen kita doang Gitu loh Atau statistik dari tim Yang mau kita pilih Sama player stats nih Kayak gini tuh Eh Bisa 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 Oh iya bisa Ternyata ini dia Top scorenya Gue kira Player stats tuh apa tadi Ternyata ini Top scorenya Dan Egy Maulana Fikri Ada di peringkat ketujuh Guys Jadi ada yang lebih Tinggi lagi ya Udah nyetak 20 goal Tuh si ripart Dari Nimes Olympic Kwe Total goalnya Kemudian untuk top assistnya Ya Egy Maulana Fikri Pastinya Egy sudah mencetak 17 assist loh Gokil Di dominos league tuh ya Sementara itu Goalnya adalah 13 Untuk Egy Oke Selamat Sekali lagi Untuk Egy Maulana Dan Kita akan masuk Ke pertandingan selanjutnya Ini dia Menghadapi FC Chambley Tadi sebutnya apa ya Chambley Chamble Cambly Ya Lapangannya Salju lagi Nggak gue pilih tadi ya Salah Udah lapangannya salju Bolanya putih Tapi bener-bener Kelihatan lah ya Masih kelihatan sih ini Kayak Egy Muset Hampir aja Gue kira wasit loh itu Tadi sumpah Egy Nggak offside Bagus sekali Basso go please Masukin Yes Great assist Basso gog tuh Nggak tau kenapa ya Hebat banget dia tuh Dia nggak pernah Buang-buang peluang gitu loh Nggak kayak temen kita tadi Bagus dia Basso gog Oke kita lanjut lagi ke pertandingan ya Montano Oke Tidak ada yang menyambut tadi bolanya Dapat Bagus Sini Sini yuk Ya ampun Ngopernya Tanggung banget Oke Egy harus turun tangan kayaknya Emang bener-bener harus Egy yang turun tangan dong Oke Egy Cakep Oke kasih ke tengah sini Nah Ah Nggak dapet lagi Di clearance tadi bolanya Nggak ada yang dapet nyundulnya Oke sini Egy Kalian bisa lihat tadi skillnya Egy loh Luar biasa Masih Egy Egy still Egy shooting Waduh Di safe sayangnya Sabar Minta bola Egy tampaknya Oke goal kick tadi ya Oke kita lanjut lagi Ambil itu Bagus Egy Aduh gagal tadi True ball nya Rebut Nah gitu Ya sini Oke Gagal dapet itu Ya deh Oke sini Egy Still Egy Shooting dari jarak jauh Dan oke Kali ini bisa di safe ya At least Egy sudah mau berusaha sih itu Hmm Kokil Dapet Uh nice banget Sumbulannya Basso gok lagi-lagi Gila striker favorit gue di FC match sih Beneran Sumpah Dia tuh udah Udah jadi striker favorit gue di FC match Gacor Gacor Duh ih Hmm Sempet ketepis juga tadi ya Tapi ketepisnya Kedalam Oke Kita lanjut lagi Ke pertandingannya Basso gok Mencetak goal lagi guys Oke Montano Rebut Nice Egy Basso gok Balik Egy Egy shooting Oh my goodness Itu kalo sampe masuk Bisa jadi goal jarak jauh Pertama Egy sih Dan kaki kanan pula Aduh Hampir banget itu Tipis cuy Tipis banget itu Gila Oke Dan udah 8,0 Nilainya Egy ya Oke Nice Bagus Bagus Ya ampun Oke Let's go Ya kepotong Oke Sini Sini Langsung Bagus Egy Egy Oke Egy Bagus banget Egy Malah Fikri Oh my goodness Nice try Nice try Oke Oh tapi kenapa main mereka ya Bajar sih Dapet kah ini Egy Oh alah Maksa gue Gak apa-apa lah Sekali-sekali ya kan Kali aja bisa Egy nyundul Oke The line ya Egy Molana Dapet kah itu Tidak ternyata Dan itu dia Halftime whistle Apakah Egy Akan diganti lagi Iya Ternyata Iya guys Egy cuma main 45 menit terus nih Karena faktor stamina Sekali lagi ya Oke Kita coba Lanjut lagi Dan kita kembali bermain Sebagai starting line up Melawan Clermont Ini sekaligus Kita habiskan Bulan Februari ya Oke yuk Kita lanjut lagi Pertandingan terakhir kita hari ini Oke Menghadapi Clermont Langsung aja Yuk Oke kita langsung mulai aja Clermont food Versus FC match Ini dia Dapet Aduh Nggak dapet lagi Iglesias Ini kita udah cukup sering ketemu sama mereka ya Tampaknya Oke Good Egy Nice Ambil Oke Bagus banget Angban Oh Cakep banget itu Terupasnya Selesain Mbak Sogok Yakin sih gue Kalo Mbak Sogok Emang striker favorit Cuy Gila gak sih dia Bener-bener Apa ya Kalo udah depan gawang tuh Dia gak pernah ngelakuin kesalahan Itu dia yang gue suka dari Bassogok sih Oke kita lanjut lagi guys Ke pertandingannya Oke Z.K Iglesias Dapet dong Dapet Bagus Oke sini Egy Ambil Cakep Aduh Gak dapet dong itu mah Kalo kayak gitu Nice Diambil Egy Barko Oke Egy Maulana Fikri Ini dia Egy still Egy Maulana Terlalu pelan kaki kanannya tadi Kendangannya Ayo nih Egy Jarang nyekor nih Di episode ini Oke Egy still Dapet Asis nih Aduh Ternyata Gue kira Gue kira bakal lewat tadi bolanya Ternyata tidak Ternyata Gartomier Bisa, Egy Molona Pasogok Aduh, padahal gue gak minta tuh 6,7 masih dong Dari tadi Egy tuh gak ada yang mencapai target loh Nilai rata-ratanya Oke Bisa, cakep Dapet, aduh gak lolos lagi tuh bola Masih bisa kebaca tadi oleh Claremont Oke, gak ada apa tadi Simba Berbahaya, aduh hampir aja Dipis itu Oke Yuk, lanjut lagi Entahlah nih ya, apakah Egy bakal Hanya bermain dengan 45 menit lagi atau Bakal berlanjut nanti Di babak kedua Oke, Basogok Bagus banget rupasnya Barco Aduh Dia ya Oke, sini Cakep Egy, still Come on Ayo Egy Bagus Egy shooting No Aduh, keepernya kok sekarang pada jago-jago ya Nepis tendangannya Egy Aduh, gue nyata Oke, bentar Bentar Ayo, ayo Udah mau habis lagi waktunya Aduh, salah ngoper gue Oke, bisa, bisa, bisa Ayo, masih bisa Yah, pelanggaran dong Sayang banget pelanggaran itu Tapi feeling gue sih Kayaknya Egy bakal main nih Di babak kedua ya Gak tau kenapa Coba aja liat dulu ya Kalau ternyata Egy Ditarik keluar Ya sudah Tuh kan, bener Lanjut kan Oke, kita lanjut ya Babak kedua sekarang Ayo, kita maksimalin banget nih Harus Wajib Egy Nice Magical passnya Ayo keluarin lagi G Oke Aduh Aduh Gregetan juga sih gue mainnya ini Ya ampun Pelan banget G Pusingnya Nah, dapet gitu dong Bagus Terkadang kita harus Memainkan peran kita Sebagai CDM ya Iglesias Oke, keluar bolanya Egy Molana Problete Egy Oke Yuk Alah, kepotong dong Paso go Come on Cakep Egy, dapet Astaga Aduh Digantikan akhirnya Aduh Gila Tiga pertandingan ini Gak tau kenapa Berat sih Jujur ya Tapi ya Sudahlah Mudah-mudahan Dua pertandingan selanjutnya Kita bisa bangkit lah ya Oke, kita simulate aja Gak apa-apa Oke, itu dia guys Semoga kalian Tetap terhibur ya Dengan permainan kita Dan next Kita akan menghadapi AC ya Di ajang Quarter Final Copa National League Kita tunggu aja nanti Kedepannya seperti apa Dan Total Egy Mencetak 18 gol Sejauh musim ini ya Dan juga 24 asis Jadi Memang Egy tuh Bisa dibilang sebagai Raja asis juga sih Di Perancis ini ya Salah satu yang terbaik lah Istilahnya Oke, jadi mungkin segitu aja dulu guys Untuk video kali ini Thank you sekali lagi buat semua yang udah nonton Don't forget to like, comment, share, dan subscribe Kita ketemu lagi guys Di episode yang selanjutnya Bye Thank you ya Bye 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 Bye